Pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masei yang harus dibayarkan oleh Jemaah Indonesia sebesar 49,8 juta rupiah. Sedangkan untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 90,5 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan BPIH tahun 2022, kenaikan tersebut mencapai 10 juta rupiah. Sebelumnya, BPIH yang harus ditanggung Jemaah, yakni sebesar 81,7 juta rupiah per Jemaah dan BIPIH sebesar 39,8 juta rupiah. Menurut Komnas Haji dan Umroh, Mustolih Siraj, kenaikan biaya haji tak dapat dihindari dari tahun ke tahun. Utamanya, usai pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia yang mengakibatkan krisis ekonomi. Mustolih menyebut, penyelenggaraan ibadah haji sebagian besar tergantung pada situasi dan banyak hal. Biaya haji yang sebagian besar menggunakan mata uang dolar Amerika dan mata uang Arab Saudi, maka akan sangat mempengaruhi nilai tukar. Kemudian, adanya kebijakan Arab Saudi soal adanya kenaikan pajak sektor komoditas dan liberalisasi penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi di sektor haji. Hal tersebut memberikan kesempatan lebih besar sehingga menggunakan pola bisnis-to-bisnis atau bisnis-to-customer bakal turut menaikan harga. Sektor lain yang mempengaruhi kenaikan harga diantaranya kenaikan harga aftur dan layanan bandara embarkasi maupun debarkasi, serta faktor krisis global dan lainnya. Maka dapat dipastikan, biaya haji akan terus naik setiap tahunnya dan semakin terasa dua tahun terakhir. Tak hanya terkait biaya, Mustoli juga membeberkan perihal 500 hingga 1.000 kuota jemaah yang tidak dapat berangkat. Hal ini tak hanya disebabkan soal biaya, namun juga soal faktor lain seperti meninggal, hamil besar, dan atau sakit keras. Ia menyampaikan jatah kuota jemaah yang tidak berangkat, tidak terhapus sebab masih bisa haji pada tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton!